Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini bersama Yantos RW Becker Channel, Youtuber Millenial Dapatkan informasi yang benar, ilmu yang bermanfaat dan hiburan yang menyenangkan hanya di channel ini Kali ini kita akan menggunakan channel ini sebagai media ilmu yang bermanfaat yaitu pembelajaran kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan Kali ini kita membahas tentang pada sesi ini integrasi nasional Baik, dalam mengarungi kehidupan sebuah negara, bangsa, nation state selalu diadakan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalamnya agar memiliki rasa persatuan, kehendak untuk bersatu dan secara bersama, bersedia, membangun kejahteraan untuk bangsa yang bersangkutan Oleh karena itu, bagaimana mungkin suatu negara bangsa bisa membangun jika orang-orang yang ada di dalam negara tersebut tidak mau bersatu tidak memiliki perasaan sebagai satu kesatuan dan tidak bersedia mengikatkan diri sebagai suatu bangsa Suatu negara bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya Inilah yang disebut dengan integrasi nasional Jadi dapat dikatakan bahwa sebuah negara bangsa yang mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa Oleh karena itu pada sesi ini kita khusus membicarakan pentingnya integrasi nasional mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik disimak, ditonton dari awal sampai akhir karena ini merupakan pembahasan yang sangat urgent yang sangat penting dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara Baik, langsung saja kita menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional Nah, makna integrasi nasional tentu kita akan menelusuri apa itu integrasi apa itu nasional Nah, secara baik itu secara etimologi dan terminologi baik dari asal-usul kata maupun dari istilahnya Baik secara etimologi tentu terdiri dari dua ya integrasi dan nasional sementara secara terminologi dapat diartikan kita bisa mendapatkan secara terminologi berdasarkan pengertian-pengertian yang telah disampaikan oleh pakar-pakarnya banyak pakar yang menyampaikan apa itu integrasi nasional namun disini akan kita bahas beberapa pendapat dari pakar-pakar ya yang pertama Saprudin Bahar mengatakan integrasi nasional yaitu upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya jadi integrasi nasional adalah upaya menyatukan unsur suatu bangsa yaitu pemerintah dan wilayahnya tentu orang-orang yang juga ada di dalam wilayah tersebut yang kedua Riza Nur Arpani mengatakan pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah jadi identitas nasional itu penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya di dalam suatu wilayah selanjutnya Julati Suraya mengatakan bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat jadi integrasi nasional itu adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tapi hanya ada di dalam negara yang berdaulat selanjutnya Ramlan Surbakti mengatakan yaitu proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional jadi dilengkapi oleh Ramlan Surbakti secara timonologi identitas nasional itu adalah pernyatuan berbagai kelompok sosial budaya ya dalam kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional jadi ada kaitan integrasi nasional dengan identitas nasional yang telah kita baca di sebelumnya jadi kelompok sosial yang bersatu dalam satu kesatuan wilayah dan telah memiliki suatu baik jadi penyatuan dari berbagai kelompok sosial dalam satu kesatuan dan juga telah memiliki identitas nasional itulah yang disebut dengan integrasi nasional menurut Ramlan Surbakti selanjutnya secara istilah ya etimologi integrasi nasional itu berasal dari bahasa Inggris ya national integration jadi integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan atau bahasa latin integrator yang berarti utuh atau meneluruh maka integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau budaya sedangkan nation artinya adalah bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya berada dalam satu wilayah dan diwasa satu kesatuan politik kurana mengatakan bahwa integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda agama dan daerah dan berbicara bahasa yang berbeda kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu jenis integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur jadi adanya kesadaran identitas bersama kita sudah membahas di dalam sesi identitas nasional arti penting identitas nasional untuk menyatukan bangsa dan negara nah jenis integrasi menurut Meran Wehner dia lebih menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional dimana dia mengatakan bahwa integrasi politik itu adalah penyatur masyarakat dengan sistem politik integrasi politik dibagi menjadi lima jenis jadi dia menyamakan integrasi nasional dengan integrasi politik dengan sistem politik kita tentu sistem politik Indonesia nah ada lima jenis integrasi politik menurut Meran Wehner jatuh integrasi bangsa integrasi wilayah integrasi nilai integrasi elit dan masa serta integrasi tingkah laku perilaku integratif jadi integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu pembentukan identitas nasional itulah disebut dengan integrasi bangsa sedangkan integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan pembentukan Wewenang Kekuasaan Nasional Pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang meragotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu integrasi wilayah adalah pembentukan Wewenang Kekuasaan Nasional Pusat nah kita ada juga ya pusat dan daerah itu namanya integrasi wilayah selanjutnya integrasi elit masa menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan masa jadi integrasi elit dan masa antara yang memerintah dan diperintah antara pemerintah dan rakyat harus bisa menyatukan ya aspirasi dan nilai menyatukan perbedaan-perbedaan ya menuju kesepakatan bersama integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam milihara tertib sosial jadi adanya nilai-nilai yang di jalankan tetapi nilai itu diterima bersama ya dalam memelihara tertib sosial sehingga adanya kepatuan sosial dalam menjalankan nilai-nilai yang telah disepakati bersama udah integrasi tika laku yaitu perilaku integratif menunjuk pada penciptaan tika laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama jadi adanya perilaku-perilaku yang integratif tingkah laku yang mempersatukan ya bukan malah memecah belak next ya jadi dalam realitas nasional integrasi nasional dapat dilihat dari tiga aspek yang pertama aspek politik aspek ekonomi dan aspek sosial budaya maka disebutlah aspek ini sebagai integrasi politik integrasi ekonomi ya dan integrasi sosial budaya dalam aspek ekonomi integrasi ekonomi itu yang saling ketergantungan ekonomi antara daerah yang bekerjasama secara sinergi dan aspek sosial budaya baik apa itu integrasi politik dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan masa baik antara elit politik dengan masa pengikut atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif sedangkan dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah antar suku umat beragama dan golongan masyarakat Indonesia selanjutnya integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama dan saling menguntungkan serta sinergis di sisi lain integrasi ekonomi adalah penghapusan pencabutan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya misal peraturan norma prosedur pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi nah ini juga nanti akan dibahas di dalam konsep kawasan nusantara di bidang ekonomi jadi ada kaitannya ya selanjutnya integrasi sosial budaya merupakan proses penyesuaian usur-usur yang berbeda dari masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan usur-usur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras etnis agama bahasa kebiasaan sistem nilai dan lain sebagainya integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat misalnya suku agama dan ras ini juga nanti akan dibahas secara tuntas di wawasan nusantara dalam bidang sosial budaya selanjutnya apa pentingnya integrasi nasional integrasi nasional maunya dianggap tugas penting suatu negara apalagi negara bangsa nasional state yang baru merdeka menurut Mayer Wenner negara merdeka faktor pemerintah yang berkeapsan legitimate merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai bila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerjasama kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kebenaran menggunakan kekuasaan fisik yang sah tapi juga persetujuan dan dukungan rakyatnya terhadap pemerintah itu jadi diperlukan hubungan ideal antara pemerintah dengan rakyatnya sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati hal demikian memerlukan integrasi politik inilah arti penting daripada integrasi politik kita lanjut ya agar durasi kita ini karena pelajaran kita ini adalah praktis dan mudah ya kita manfaatkan se-passion mungkin selanjutnya sering terjadi integrasi sebaliknya juga akan terjadi di suatu negara itu disintegrasi jadi kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi jika integrasi berarti penyatuan keterpaduan antara elemen atau unsur yang ada di dalamnya disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan keterpecahan diantara unsur-unsur yang ada jika integrasi terjadi konsensus maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseturuan dan pertentangan disintegrasi bangsa adalah memudarnya ke satu paduan antar golongan dan kelopok yang ada di dalam suatu bangsa yang bersangkutan nah gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat masyarakat suatu bangsa pasti meminginkan terwujudnya integrasi namun dalam kenyatanya yang terjadi sering terjadi disintegrasi disintegrasi miliki banyak ragam misalkan pertentangan fisik perkelahian tawuran kerusuhan revolusi bahkan perang saudara banyak hal yang kita bisa diskusikan mengapa perlunya integrasi nasional ini apakah istilahnya apakah urgensinya misalnya mengapa setiap bangsa itu memerlukan integrasi apa yang terjadi seandainya negara tidak berintegrasi seperti apa sih negara yang berintegrasi tersebut adakah contoh negara yang tidak mampu melakukan integrasi adakah contoh negara yang telah mampu melakukan integrasi baik menurut suroyo ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia berteka jadi menurut sejarah ada tiga model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi Indonesia yang pertama model integrasi imperium majapahit model integrasi kolonial model integrasi nasional Indonesia nah yang pertama adalah berdasarkan sejarah model integrasi imperium majapahit itu adanya penyatur-penyatuan upaya-upaya dilakukan oleh kerajaan majapahit untuk mempersatukan baik itu wilayahnya sendiri ya wilayah yang ada di dalam inti kerajaannya sendiri yaitu di pulau jawa dan madura dan juga ada yang disebut dengan konsentris ya kerajaan-kerajaan di luar jawa bahkan sampai kepada mancanegara jadi adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh kerajaan majapahit mempersatukan wilayah di bawah kekuasaannya wilayah persaudaraannya dan juga wilayah-wilayah antar negara itu disebut sebagai model integrasi imperium majapahit selanjutnya model integrasi kolonial nah ini artinya apa ada upaya-upaya penyatuan yang dilakukan oleh kolonial belanda ya penjajah tapi tentu tujuannya bukanlah untuk menyatukan bangsa indonesia ya bukan untuk membagikan nasionalisme tapi menyatukan wilayah-wilayah jajahannya ya artinya untuk kepentingan kolonial ya tentu saja integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segedap keragaman bangsa bahkan kita dengar sendiri bahwa penjajah belanda sengaja menggunakan politik adu domba dan pecah belah ya untuk menyatukan untuk menghancurkan persatuan masyarakat indonesia nah ketiga adalah model integrasi nasional indonesia ya yaitu integrasi sejak merdeka tahun 1945 ya model ketiga ini perbedaan dengan model kedua integrasi model kedua lebih masuk agar rakyat jajahan india berlindung kemerintah kolonial tetapi ketelah indonesia ini merdeka membentuk kesatuan yang baru yakni bahasa indonesia merdeka memiliki semangat kebangsaan nasionalisme yang baru atas kesadaran kebangsaan yang baru model integrasi yang sedang ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa khususnya pada diri orang-orang indonesia mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik penelitian belanda ya nah jadi integrasi model ketiga ini adalah bangkitnya munculnya kesadaran dan nasionalisme bangsa Indonesia itu ini mencapai untuk mencapai Indonesia merdeka baik tahapan-tahapan dalam pertumbuhan kesadaran berbangsa tadi kesadaran untuk merdeka dan bersatu tadi melalui tahapan-tahapan yang pertama masa politis kita sudah bicarakan juga yaitu sejak berdirinya Budi Otomo yaitu kebangkitan nasional kemudian masa penegas adanya sumpah penguda ya satu nusa satu bahasa satu bahasa kemudian ada lagi masa percobaan pernah kita menuntut untuk kita memiliki wakil dan parlimen kepada pemerintah Belanda tentu ini ditolak tapi itu adalah usaha atau masa perkeban nah masa pendobrak adalah semangat negara kengbasa Indonesia telah berhasil mendobrak berlangku penyediaan menghasilkan kemerdekaan sejak Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 pengembangan integrasi di Indonesia menurut Howard Wee Grins dan Muhammad dan Colin next ada 5 ada 5 pendekatan bagaimana pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa yaitu adanya ancaman dari luar gaya politik kepemimpinan kekuatan lembaga-lembaga politik ideologi nasional dan kesempatan pembangunan ekonomi jadi 5 faktor yang bisa menentukan tingkat integrasi suatu negara pertama adanya ancaman dari luar negeri kenapa ada ancaman dari luar ini ancaman dari luar dapat menintegrasikan karena masyarakat akan bersatu ketika ada ancaman dari luar walaupun berbeda suku agama ras tapi karena menghadapi musuh yang bersama ini akan bisa menimbulkan integrasi diantara masyarakatnya nah gaya politik kepemimpinan juga bisa menjadi faktor integrasi nasional nah gaya politik para pemimpin bangsa ini juga akan menjadi faktor yang dapat membuat integrasi suatu bangsa yaitu pemimpin yang karismatik misalnya dicintai oleh rakyatnya memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya baik yang sebelumnya tercerai berai misalnya kita lihat Nelson Mandela di Afrika bisa dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsanya jadi kemimpinan yang dicintai rakyatnya yang bekerja untuk rakyatnya dan karismatik itu akan mampu menciptakan integrasi nasional bagi bangsanya selanjutnya kekuatan lembaga-lembaga politik misalnya birokrasi juga dapat menjadi sarana pemersatu bangsa birokrasi yang satu padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama baik dan terima masyarakat yang beragam pada akhirnya masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan artinya sistem pelayanan yang baik birokrasi yang baik mampu menyatukan masyarakatnya karena mendapatkan satu sistem pelayanan tidak ada diskriminasi dan sebagainya selanjutnya ideologi nasional yaitu seberangkat nilai-nilai yang terima sepakati tentu ideologi juga akan berikan visi panduan cara menuju visi dan tujuan negara itu dan jika masyarakat walaupun berbeda-beda tapi memiliki satu ideologi yang sama maka memungkinkan masyarakat tersebut akan selalu bersatu nah kita telah memiliki Pancasila yaitu nilai sosial bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia nah nilai-nilai bersama ini tidak harus nah nilai-nilai Pancasila ini tentu harus adanya keinginan seluruh masyarakat untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila ini sehingga dengan satu ideologi ini akan mempersatukan dan menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia selanjutnya kesempatan pembangunan ekonomi jika pembangunan ekonomi berhasil dan mencintakan keadilan maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan jadi ya keberhasilan ekonomi kemakmuran keadilan ini akan juga mempersatukan mengintegrasikan masyarakat suatu bangsa nah disamping itu Sejoto Usman juga mengatakan bahwa satu kelompok masyarakat dapat integrasi apabila ya masyarakat dapat menemukan dan menyembakati nilai-nilai kundam metal yang dapat dijadikan rujukan bersama ya jika masyarakat memiliki nilai bersama disepakati maka mereka dapat bersatu namun jika sudah tidak lagi memiliki nilai bersama maka mudah untuk berseteru ya atau berpecah belak kemudian masyarakat terimpun dalam unit sosial sekaligus ya jika masyarakat berbeda latar belakang menjadi anggota organisasi yang sama maka mereka dapat bersatu dan menciptakan loyalitas pada organisasi tersebut bukan lagi pada latar belakang artinya ada satu organisasi yang mempunyai visi yang ditulis jalan dengan bangsa ya nah masyarakat yang masuk dalam organisasi itu akan memiliki visi yang sama untuk juga menciptakan integrasi nasional integrasi bangsanya kemudian masyarakat berada di atas memiliki sifat saling ketergantungan yang terunik sosial terimpun dalamnya dalam kebutuhan ekonomi apabila masyarakat saling memiliki ketergantungan saling membutuhkan saling kerjasama dan milik ekonomi maka mereka akan bersatu ya pendapat lain menyebutkan integrasi masyarakat berlaku dengan dua strategi kebijakan yaitu policy assimilation policy assimilationis dan policy winneka tunggal ikat strategi pertama dengan cara penghapusan sifat kultural utama dari komunitas yang berbeda menjadi semacam kebudayaan nasional assimilasi adalah pembauran dua kebudayaan jadi adanya pembauran dari komunitas komunitas ya untuk menjadi bersatu nah lalu bagaimana pengembangan integrasi di Indonesia atau strategi apa sebaiknya laku pemerintah guna mengembang integrasi saat ini nah kebijakan strategi yang sebaiknya laku di Indonesia adalah pertama memperkuat nilai bersama membangun fasilitas ya menciptakan musuh bersama artinya segala sesuatu yang akan menghancurkan integritas nasional kita musuhi bersama kita berantas bersama udah memperkokoh lembaga politik membuat organisasi untuk bersama menciptakan ketergantungan ekonomi antarkelompok mewujudkan kepemimpinan yang kuat dan menghapuskan identitas-identitas lokal membaurkan antar tradisi dan budaya lokal ya demikianlah pembelajaran keluarga negara atau pendidikan keluarga negara pada sesi kali ini dan tentunya saya berharap dari apa yang telah disampaikan ini dapat diambil manfaatnya dan jangan lupa untuk terus berada di channel ini yang terus WB Packer channel khususnya untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat ya ikuti terus tonton terus dari awal sampai akhir dan ikuti sesi-sesi berikutnya dalam pembelajaran ke warga negaraan jangan lupa untuk terus memberikan supportnya berikan dukungannya tetap di subscribe likes and comment ya berpartisipasi aktif dalam pembelajaran ini sehingga channel ini menjadi channel yang dinamis dan aktif dimana dalam komen-komennya mungkin ada pertanyaan ada jawaban ada kesimpulan dan tentu juga bisa menjadi sekaligus sebagai tanda kehadiran menyaksikan materi-materi yang disampaikan dalam channel ini baik sampai jumpa lagi di sesi berikutnya pembelajaran ke warga negaraan secara praktis dan mudah yang ada hanya di Yantos RW Backpacker Channel media ilmu yang bermanfaat sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati